Bagi Anda para penumpang kereta komuter lain Jabodetabek, ada perubahan nama PT Kereta Komuter Jabodetabek atau KCJ menjadi PT Kereta Komuter Indonesia. Pergantian nama tersebut yaitu untuk mempersiapkan penambahan perluasan wilayah rangkaian yang akan diperpacang oleh PT KAI. Wilayah operasional komuter lain Jabodetabek yang semakin luas hingga rangkas Bitung dan Cikarang membuat PT Kereta Komuter Jabodetabek merasa nama tersebut tidak sesuai lagi. Pak Dil selaku dirut PT Kereta Komuter Indonesia atau KCJ sudah bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Perkereta Apian dan Kementerian Perhubungan beserta di jalan PT KAI Dawop 1 Jakarta untuk pengecekan bersama dalam perluasan rangkaian menuju stasiun Tambun dan Cikarang. Selain itu PT KCI terus berupaya meningkatkan kapasitas angkut dengan menambah jumlah perjalanan maupun menambah rangkaian kereta dengan formasi 10 dan 12 kereta. Jumlah perjalanan KRL tahun ini telah mencapai 918 perjalanan per hari yang dilayani dengan 81 rangkaian kereta. Ngomong Cikarang ya, Cikarang kita sudah turun bersama-sama dengan Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan dan jajaran PT Kereta Apian Indonesia Dawop 1 Jakarta sudah melakukan pengecekan bersama dan sepakat karena masih perlunya penyempurnaan di beberapa item pekerjaan khususnya di stasiun Tambun dan Cikarang kemungkinan dalam waktu dekat, di bulan Oktober, saya belum tahu tanggalnya, kita akan operasionalkan. Itu kalau Cikarang statementnya. Ada penambahan kereta nggak? Penambahan kereta ke Cikarang 30 perjalanan. Per hari, per hari. Kalau per bulan kelamaan. Rangkaian keretanya berapa kali? Sehari 30. 30. Rangkaian keretanya, stand formasi 8 dan 10 dan 12. Perpanjangan rangkaian dari Bekasi. Plus ada tambahan rangkaian baru.